selamat pagi selamat pagi yang mengisi otomatis kalian yang hadir dalam pembelajaran ibu kali ini bisa dimengerti? bisa ya? hari ini bisa hari ini akan kita pelajari tentang mengungkapkan pengalaman gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan minggu lalu kita semua sudah belajar tentang cerpen hanya saja hanya saja cerpennya itu belum mencapai target yang diinginkan mengapa? karena banyak sekali diantara kalian yang tidak memperhatikan strukturnya tidak memperhatikan bahasanya ya maka dari itu sekarang ibu akan mengulang kembali materi yang sama dan saya harap setelah pembelajaran ini semuanya paham dan semuanya bisa untuk menulis cerpen IPK nya tujuan pembelajarannya kalian mampu untuk menulis cerpen itu final pembelajaran kita hari ini yaitu mampu menulis cerpen berdasarkan pengalaman dan gagasan dengan memperhatikan struktur menurut ibu mau tanya ibu mau tanya diantara kalian siapa yang hafal struktur cerpen? 6 betul ada 6 ada 6 ya ada 6 apa saja abstrak atau abstrak orientasi kompasi evaluasi terus resolusi dan selanjutnya Alhamdulillah artinya kalian sudah tahu atau sudah paham sudah hafal tentang struktur cerpen hanya saja dalam aplikasinya itu kalian tidak menggunakan itu cerpen-cerpen yang ibu baca kemarin itu banyak sekali diantara kalian yang tidak ada orientasi atau tidak ada yang namanya pengenalan bahkan tidak ada masalah sebuah cerpen tidak bisa disebut sebagai cerpen jika tidak ada masalahnya begitu nah cerpen itu adalah prosa fiksi yang harus kalian ingat fiksi cerpen itu adalah fiksi ya artinya cerita di dalam cerpen itu tidak nyata bu boleh nyata tidak? boleh tetapi tetap saja meskipun itu nyata ketika kalian tuliskan kalian boleh menambahkan atau boleh mengurangi cerita yang sebenarnya itu adalah fiksi dan kalian harus membawa sebuah permasalahan dalam cerpen itu apapun permasalahannya itu diperbolehkan akan memberikan kalian sumber penulisan cerpen jadi sumber penulisan cerpennya dari apa? sumber penulisan cerpennya dari lagu silahkan kalian dengarkan lagu ini ya memperdengarkan sebuah lagu judulnya ibu yang dinyanyikan dan diciptakan oleh Iwan Fales silahkan kalian dengarkan lagu ini terdengar tidak lagunya? terdengar tidak? terdengar bagus bagus sudah mendengarkan semua? sudah lagu lagu ibu bukan lagu yang baru ini lagu yang sudah sangat 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 lama sekali akan tetapi menurut Ibu Niki ini adalah lagu yang tidak akan pernah mati sepanjang zaman karena menceritakan tentang sosok seorang ibu menurut kalian ibu mau tanya menurut kalian lagu ibu dari Iwan Fales ini menggambarkan tentang apa sih? coba silahkan pengorbanan seorang ibu pengorbanan seorang ibu pintar sekali pintar ya bagus yang lainnya mengingatkan kita untuk terus menghargai jasa ibu mengingatkan untuk menghargai jasa ibu betul sekali seorang ibu itu sangat-sangat berjasa dalam kehidupan kita ya kan menyayangi ibu kalian dan kalian tahu perjuangan ibu kalian nah silahkan kalian tulis apa saja perjuangan ibu kalian tapi kalian semua bisa bu hal-hal yang harus ada ketika kalian menurut jepan yang pertama adalah tokoh ya tokohnya siapa boleh kalian boleh orang lain jika kalian menggunakan lagu ibu boleh menggunakan ibu sebagai tokoh jika kalian menggunakan lagu Laskar Pulangi boleh menggunakan diri kalian sendiri sebagai tokoh dalam jepan buah cerita ada alurnya ya mulai dari pengenalan konflik masalah sampai kepada peleraian dan penyelesaian paham kemudian ada latar suasana cerita suasana itu dibangun berdasarkan latar ya latar cerita atau latar cerpen latar itu ada dua yang pertama adalah latar material yang kedua adalah latar sosial latar material menunjukkan tempat dan waktu semisal itu adalah memberikan judul kepada cerpen kalian banyak sekali yang kemarin ibu baca cerpen kalian itu tidak ada judulnya tidak ada judulnya judul diberikan terakhir ketika kalian sudah selesai menulis cerpen baru kalian membuat judul bu kalau judul cerpennya adalah perjuangan ibu boleh tetapi yang wajib itu adalah kalian memberikan judul kepada cerpen yang kalian buat bisa dimengerti setelah kalian memberikan judul pada cerpen yang kalian buat kalian baca ulang cerpen yang kalian buat kira-kira gaya bahasa yang kalian tulis itu sudah dipahami belum oleh pembaca konflik yang dibangun logis atau tidak ending yang kalian ciptakan sudah tepat atau belum kemudian dilihat lagi ada typo atau tidak ada kesalahan ejaan atau kesalahan ketik dan sebagainya ada tidak jika ada maka kalian perbaiki ya jangan sampai kalian menyerahkan cerpen yang belum kalian baca ulang belum diperbaiki disunting dulu atau dibaca ulang dan diperbaiki seperti itu nah mari kita menulis cerpen kalian menulis dua lagu eh memilih salah satu dari dua lagu boleh lagu ibu dari iwan fales boleh lagu laskar pelangi dari nijib yang akan kalian pilih sebagai ide pembuatan cerpen kalian teknik menulis praktis khusus bagi kalian yang pemula modal utama adalah niat modal yang kedua adalah mulai menulis jika kalian tidak punya niat dan kalian tidak mau menulis tidak mau memulai maka cerpen tidak akan pernah jadi gunakan lagu tadi dua lagu tersebut sebagai ide untuk menciptakan cerpen sampai disini kira-kira ada pertanyaan atau tidak hari ini pembelajaran bisa kalian pahami semua bisa dipahami kalian bisa membuat cerpen yang jauh lebih bagus daripada pertemuan sebelumnya daripada kemudian kita mulai untuk mengetahui bagaimana menulis cerpen mulai dari penggambaran tokoh latar ending sekarang artinya pembelajaran hari ini sudah selesai kita berdoa bersama berdoa bersama untuk mengakhiri pembelajaran hari ini berdoa dimulai berdoa selesai terima kasih semuanya rahmatullahi wabarakatuh selamat selamat berdoa berdoa selamat berdoa selamat berdoa